mengerikan uh mengeri guys ya kembali lagi bersama saya di channel Wajekta Gaming Official nah temen di video kali ini disini saya mau bahas update terbaru untuk Sudachi emulator guys ya nah disini kita akan bahas Sudachi emulator versi terbaru 1.0.14 atau 10.14 nah kita lihat nih apa aja yang baru guys dan nanti kita lihat di gameplaynya kayak gimana ya untuk di Sudachi versi terbaru ini langsung aja temen-temen disini kita akan coba install untuk aplikasi Sudachi emulator oke ini dia guys ya Sudachi 10.14 langsung aja temen-temen disini kita klik dan langsung aja kita kita coba update ya jebret kita update sedang menginstall kita coba lihat temen-temen nah ini aplikasi terinstall ya selesai langsung aja temen-temen kita coba lihat disini untuk settingnya terlebih dahulu ya langsung kita masuk ke dalam Sudachi emulatornya dan kita langsung aja ke setting global guys nah disini saya coba tes di Poco X6 Pro ya nah disini kita lihat temen-temen ya ini untuk di advanced setting untuk di advanced setting disini kita lihat dulu di bagian sistem nah disini saya mau kasih informasi dulu buat temen-temen ya kalau misalkan nanti temen-temen di dalam game nya itu fps nya rendah nah temen-temen nanti disini bisa aktifkan limit speed percent ini ya nah ini aktifkan oke kalau kalau dimatikan dia gak bakalan muncul nah ini aktifkan nah jadi disini kalau misalkan kita pakai yang 200% itu nanti dia bisa sampai 60 fps ya itu juga tergantung dengan SOC temen-temen kuat apa tidak jalanin ke 60 fps nya kalau saya disini pakai 150% aja guys ya kalau sudah tinggal oke aja kemudian disini kita lihat untuk di bagian setelan grafik setelan grafik resolusinya disini sesuaikan aja dengan game nya saya sih biasanya pakai yang ini aja guys ya 0,75 kali atau 540p kali 810p aja kemudian untuk di bagian window adapting filtering nya kita gunakan yang AMD field.tfx super resolusi guys kemudian di paling bawah disini yang shaders nya ini diaktifkan oke itu aja sih guys untuk setting nya kemudian temen-temen disini kalau kita lihat itu di bagian audio dia sudah auto ya dan jangan lupa untuk di debug nya disini kita gunakan native codec eksekusi ya atau kita gunakan nce guys wajib pakai nce ya seperti itu oh iya temen-temen disini sebagai tambahan ya kalau misalkan di mediatek itu kita disini tidak bisa aktifkan custom gpu contoh disini custom gpu nya dia tidak support ya custom driver not support ya tuh temen-temen seperti ini nah jadi kalau di mediatek temen-temen harus pilih-pilih game nya gak bisa semua game masuk atau jalan di mediatek guys dipilih-pilih aja nah salah satunya disini game naruto connection ini dia bisa jalan guys ya oke yuk langsung aja temen-temen disini kita coba masuk ke dalam gameplay dari game naruto connection ini guys kita lihat ya gimana performanya oke guys disini kita sudah masuk di dalam gameplay nya dan saya coba disini main di praktis guys ya dan ingin tahu jurus-jurusnya cuy disini saya coba mainin si Mike Guy dan Kakashi guys lihat temen-temen disini fps nya 38,7 dan ini udah lancar banget cuy lihat lihat ya tuh kemudian di suara juga dia gak ada bug tuh boom ya kita coba jurusnya oke ini kamu oke kita ganti my guy my guy ini tadi udah coba pakai jurus guys ya langsung aja temen-temen disini kita coba gunakan jurusnya gerbang terakhir guys boom lihat fps nya aman ya tuh lihat mengerikan guys kita coba lihat temen-temen disini untuk Kakashi ya nih Kakashi jurusnya guys kita lihat ini dia guys Kakashi lihat guys keren banget disini guys boom luar biasa guys nah jadi seperti itu temen-temen kalau menurut saya sini lihat temen-temen ditampilannya juga ya tombol-tombolnya di to screennya ini sudah lebih bagus dibanding sebelumnya guys oke jadi tombol-tombolnya juga dan sekarang sudah lebih responsif sekali gitu mantep ini coy seperti ini ya temen-temen untuk di Sudachi versi terbaru guys oke nah disini kita coba lihat temen-temen untuk apa ya settingan lainnya nah disini kita coba temen-temen ke menu praktik nah ini menu praktik disini kita aktifin aja tanpa batas semuanya tanpa batas ini 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 tanpa batas tanpa batas ini ini tampilkan aja nah seperti ini guys kalau sudah baik nah ini kita bisa langsung gunakan spesialnya guys kalau Kakashi nanti kita bisa pakai susanonya nih temen-temen oke Kakashi pakai susano nah megai pakai mode gerbang terakhirnya guys ya nih saya pakai sekijo mengerikan ya oh sakit hmm mengerikan cok wah lihat kombonya guys mengerikan wah ngeri guys ya kita coba lihat pakai Kakashi oh Kakashi jadi gede mengeri banget ngeri oh oh ini kalau udah berubah gini kita gak bisa pakai skill ya kita gak bisa pakai jurus spesial gitu guys kalau berubah seperti ini oh ngerikan mengerikan wuh keren guys ya oke jadi gitu aja temen-temen ya untuk di tes Sudachi emulator terbaru ya dan bisa lihat disini fps stabil di 30 fps dan ini udah lancar banget kita coba reset kita coba reset kita coba reset kita coba reset di F3 nah guys mantap ya kalau Kakashi gimana oh pakai kamu guys pakai kamu ya gitu aja ya oke skillnya oke cukup temen-temen ya seperti itu aja semoga bisa menjadi referensi buat temen-temen yang mau coba seperti biasa saya sertakan di deskripsi box ya oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya saya mau lanjut main guys kita pakai ini uh keren di di ini di 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 Terima kasih.